Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 mereka layak kilun atau layak kilun tidak berakal atau tidak mengerti syai'an sedikitpun wala dan tidak ya tatun mereka mendapat petunjuk jadi pada surat Al-Baqarah ayat 170 ini ini turunnya pada saat itu adalah Nabi mengajak kepada orang Yahudi yang pada waktu itu adalah yaitu Raffi bin Huroy Malah kalian Malik bin bin Auf Malik bin Auf Nabi mengajak untuk masuk ke dalam agama Islam untuk mengikuti yaitu Al-Quran ma'anjadallah tapi pada saat itu orang-orang menjawab orang-orang Yahudi menjawab tidak orang-orang Yahudi mengatakan Nenek moyang kami lebih pandai lebih mengerti oleh karena itu saya lebih mengikuti yaitu nenek moyang kami atau Aba'an bapak-bapak bapak-bapak kami itu khususnya dan umumnya ayat ini adalah diturunkan yaitu kepada seluruh orang-orang musrik ya artinya orang yang tidak menyembah Allah atau orang yang mempersekutukan Allah atau mungkin keduanya kadang-kadang menyembah Allah kadang-kadang juga yaitu apa artinya mempersekutukan Allah karena banyak sekali orang itu ya khususnya umat Islam solatnya adalah mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya akan tetapi nanti ketika bermu'amalah itu kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang dipintahkan oleh Allah kan banyak terjadi ketika solat ya solat ketika berbuasa ya berbuah berbuasa akan tetapi dalam hal lain ketika bermu'amalah misalnya berdagang nah berdagang ketika kurang lagu kadang-kadang mintanya tidak kepada Allah tapi minta kepada yang lain nah itu sama ya masuk dalam ayat ini ini atau mungkin ketika apa membuat rumah nah ketika membuat rumah kalau menurut Nabi ya cukup pertama Bismillah ya setelah itu kita buat rumah tidak tidak ada acara yang lain ya misalnya di dalam apa membuat fondasi misalnya harus menghadap ke utara harus menghadap ke selatan atau ke barat ke timur itu tidak tidak ada yang jelas setiap melakukan amal baik yaitu diawali dengan bacaan Bismillah itu dalam hal bermuamalah dan banyak yang lain termasuk dalam hal ketika kita itu punya khajat nah berarti kita harus apa ya mengikuti Rasul Rasulullah bagaimana Rasulullah ketika punya khajat ya misalnya mantu dan lain sebagainya jadi tidak ada yang keluar dari syariat is Islam dan apabila dikatakan lahun kepada mereka orang-orang musyrik ittabi'u ikutilah ya taatlah ma'angzal Allah ma'angzal apa yang menurunkan Allahu Allah yang dimaksud adalah kitab Quran ikutilah kitab Quran sebagai pedoman ya sebagai pegangan hidup kalau memang hidup kita itu kepingin bahagia dunia akhirat tenang dunia akhirat sukses dunia akhirat maka ikutilah Quran maka akan mendapatkan kesuksesan maka akan mendapatkan ketenang ketenangan karena Al-Quran akan menuntun ya orang yang mengikuti yaitu orang yang beriman dan orang muslim itu pada kebahagiaan dunia akhirat tapi kenapa kadang-kadang kita sudah melakukan itu kok dia tidak kunjung datang yang namanya kebahagiaan ketenangan itu berarti kita belum sampai kesana di dalam melakukan ibadah kepada Allah perlu kita tingkatkan lagi keimanan kita kepada Allah ketakwaan kita kepada Allah ibadah kita kepada Allah sehingga kita akan mencapai kebahagiaan ketenangan kemakmuran dunia akhirat jangan menyalahkan konsepnya jangan menyalahkan Quran saya sudah mengikuti Quran tapi kok tidak datang yang namanya kebahagiaan atau kesukses berarti kita belum sampai kesana kesana karena kalau Quran itu dipraktekan dengan sungguh-sungguh maka itu pun akan sukses sesuai dengan apa yang difirmankan Allah dan disabdakan oleh Nabi kalau mereka menjawab atau mereka berkata bal tidak kan ini sudah umum ketika orang itu diajak pada apa ya lurus ya memernikan agama sesuai dengan Quran mesti membantah dan ini yang membantah malah kalau sekarang itu adalah umat Islam ini kan Quran ya apalagi ada yang mengatakan bahwa Islam itu adalah agamanya orang Arab katanya sehingga kadang-kadang tidak mau ada umat Islam itu yang harus menonjolkan tentang misalnya orang Jawa berarti apa Islam kejah kejah yang tidak mau katanya yaitu agama ke Arab Arab tapi agama Islam itu sesungguhnya memang diturunkan di sana tapi adalah untuk seluruh um umat bukan hanya orang Arab saja tapi untuk seluruh umat termasuk kita kan rata mungkin kita bisa apa ya artinya meneliti ketika kita mengajak seseorang untuk kembali kepada Quran itu kan Quran itu kan Quran tidak mau padahal kita itu kan cuma nampang artinya tinggal nyontoh tinggal niru sesuai dengan Quran dan sunnah nabi kan gampang buat usaha ngarang ngarang tapi manusia akan cenderung membuat sendiri cenderung membuat sendiri padahal kita itu sudah enak diberikan kita didatangkan seorang Rasul diberikan contoh kita bisa melihat kalau kita tidak bisa melihat kenapa karena tidak yaitu sejaman dengannya tapi kita bisa melihat dari khatis-khatisnya atau ucap ucapannya perbuatannya sehingga kita punya gambaran nabi itu yang dilakukan adalah ini nyata tapi untuk memberikan agama Allah itu memang sulit untuk kembali kepada Quran itu sulit apalagi orang mus musrik dikatakan tidak menyembah Allah tidak mau saya tidak menyembah apa saya tidak menyembah berhal saya menyembah Allah cuma melalui perantara ini dan itu 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 kan jawabanku sama dengan orang-orang kafir jahiliyadu dulu sama kan itu nah kata mereka apa saya akan mengikuti apa yang kami dapatkan yaitu pada ayah kami pada nenek moyang kami itulah yang kami kerjakan kenapa karena orang Yahudi itu merasa bahwa kakaknya lebih pandai agamanya lebih dulu dibandingkan dengan Nabi Muhammad Muhammad lebih tua menganggap dirinya adalah paling baik itu orang Yahudi ya bahkan orang Yahudi mengatakan tidak ada orang yang akan masuk surga kecuali yaitu orang Yahudi atau orang Nasrani kata Allah kul aman yuhum itu hanya angan-angan mereka mereka menganggap dirinya paling baik hati-hati ini penyakit yang sangat berbahaya menganggap dirinya paling baik paling beriman paling bertakwa paling banyak beramal paling banyak dan lain sebagainya kalau sudah di dalam hatinya ada mengatakan paling diantara yang lainnya itu adalah termasuk perbuatan setan hati-hati karena orang yang beribadah itu punya peluang di situ orang yang melakukan kebaikan juga punya peluang maka harus apa yaitu kita luruskan niat kita kita luruskan hati kita kita murnikan sehingga kita menjadi orang-orang yang ikhlas ketika melakukan ibadah tidak menganggap diri kita adalah orang yang paling baik sebagaimana orang-orang yahud yahudi orang yahudi itu menganggap dirinya adalah paling baik agamanya paling dahulu nenek moyangnya paling pandai oleh karena itu ketika nabi mengajak kepada Al-Quran dia tidak mau tidak mau ini orang-orang yahudi sedangkan kita khususnya di Jawa ketika orang itu sudah punya budaya budaya Jawa yang mana budaya itu adalah ada hubungannya erat dengan keyakinan dengan agidah ketika kita ajak kepada Quran itu mesti dia menentang tidak mau karena menganggap apa yang dilakukan oleh nenek moyangnya dulu itu sudah lebih baik sudah lebih baik mungkin kita bisa menyumpai di sekitar kita di masyarakat kita yang demikian diajak pada Quran tidak mau lebih apa yaitu mengikuti budaya kebiasaan yang itu bertetangan dengan syari syariat kalau budaya kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat itu tidak apa-apa dulu Nabi itu tidak pernah yaitu apa artinya memperhentikan budaya selama budaya itu adalah tidak bertentangan dengan syariat tapi kalau bertentangan apalagi ada apa kaitannya dengan akidah keyakinan yang salah nah maka ini harus diberant berantas artinya kita berusaha bagaimana caranya supaya kembali kepada kebenar kebenaran dan semuanya itu pun terserah Allah karena sifatnya kita itu hanya menyampaikan dan kita ketika menyampaikan kok ada orang yang tidak mau itu jangan jengkel kenapa ya biarkan biar diurus dia sama Allah kita kan cuman menyampaikan cuman menyampaikan ketika kita sampaikan kok tidak mau sudah biarkan saja nanti biar urusannya dengan Allah sehingga kita itu tidak punya beban Nabi dulu juga begitu ketika menyampaikan kok sulit sampai kalau orang jahat bilang itu sumpah ngerasa umat diajak enggak mau tapi kan turun ayat kata Allah kami itu hanya sekedar penyamp penyampai tidak bisa memberikan hidayah tidak bisa hanya menyampaikan mau tidak mau itu urusan mereka yang penting kita senantiasa istiqamah di dalam menyampaikan kebenar kebenaran meskipun di sekitar kita mungkin ada orang yang tidak mau dan kita jangan sekali-kali benci kalau perlu kita doa doakan dengan doa itulah insyaallah Allah akan memberikan hidayah siapapun itu mungkin saudara kita mungkin tetangga kita atau kerabat kita atau bahkan apa ya kerabat dekat kita nah itu bisa jadi jangankan kita nabi saja termasuk pamannya abu lahab abu jahal dia orang-orang yang menentak kurang apa doa nabi itu tapi dia kan bukan orang yang digendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah meskipun saudaranya nabi maka hidayah itu adalah haknya Allah bahkan saudara nabi kalau memang tidak berhak mendapatkan hidayah maka sampai mati pun tidak akan pernah mendapatkan hidayah contohnya abu lahab abu jahal dan lain sebagainya justru yang lain mendapatkan hidayah nah dari situlah sehingga kita itu akan ringan ketika menyampaikan ketika kita sampaikan dia menolak ya tidak apa-apa urusan dia dengan Allah tapi tetap kita sampaikan kebenaran itu nah kenapa mereka itu menolak pertama alasannya adalah menganggap agamanya itu paling baik paling tua paling benar bahkan nenek kakeknya dianggap paling pandai selain itu ini hal yang paling penting adalah karena Allah itu sudah menutup mengunci hati terus pendengarannya penglihatannya dikunci oleh Allah ya sebagaimana dalam surat Al-Baqarah khutamallahu ala kulubihim wa'ala sam'ihim wa'ala abasorihim wisyawatu walahum azabun azim jadi kalau Allah sudah mengunci hati pendengaran penglihatan tertutup maka selamanya tidak akan pernah mendapatkan hidayah hidayah ya meskipun diajak kesana kemari ditunjukkan apa contoh yang jelas ayat yang jelas dia tetap kenapa ya hatinya sudah tidak bisa menerima sudah tertutup ya ibaratnya kalau saya gambarkan sebuah toples kalau sudah tertutup sam'en isi dengan air maka air itu akan tumpah sam'en isi berapapun akan tumpah tidak akan pernah berisi kenapa karena hatinya sudah tertutup ditutup oleh Allah nah ini orang yang paling rugi dihadapan Allah ketika Allah sudah menutup yaitu hati mereka maka hati-hati orang yang gampang ditutup oleh Allah itu adalah ketika tahu kebenaran tapi dia tidak mau melakukan kebenaran tidak mau berkata yang benar nah itu nanti suatu saat akan ditutup oleh Allah hatinya termasuk orang-orang yang musrik awalau walaupun karena adalah abauhum bapak-bapak mereka layak kilun tidak mengerti dia melakukan agama itu tidak mengerti sama sekali tidak punya dalit yang kuat ya artinya dalit dari Allah tidak ada oleh karena itu agama mereka itu dia itu suka menopong merubah ayat di dalam kitabnya mana yang tidak suka dirubah bagaimana caranya beragama itu enak jadi dirubah itu adalah orang-orang Yahudi layak kilun meskipun dia tidak mengerti tanpa dasar sayian sedikit pun walayah tadun dan mereka tidak mendapatkan petunjuk petunjuk pun tidak dapat nah tentunya petunjuk itu adalah kebenaran itu petunjuk dari Allah yaitu melalui para nabi atau para rah para rasul sedangkan orang Yahudi itu nabinya paling banyak oleh karena itu dia merasa menjadi umat yang terbaik itu memang Allah mengutus seorang nabi seorang rasul pada orang-orang Yahudi itu paling banyak tapi paling banyak nabi yang didurhagai adalah ada pada orang Yahudi tidak sedikit nabi yang dibunuh oleh orang-orang Yahudi Yahudi karena ketika ada seorang rasul turun tidak sesuai dengan kebiasaannya maka akan dibunuh itulah orang-orang Yahudi nah walaupun tidak ada dasar orang tua atau nenek moyang mereka tidak ada apa artinya ada yang kuat tidak ada kitab yang kuat dia tetap mengikut mengikuti padahal di dalam melaksanakan agama ya atau perintah Allah itu harus ada dasar yang kuat pertama yaitu dari Allah yang dimuat di dalam kitabnya yang kedua yaitu adalah dari rasulnya yaitu yang disebut oleh yaitu sabda nabi nah inilah yang menjadi apa dasar orang itu melakukan ketaatan dan ibadah kepada Allah sehingga kalau orang itu mengikuti apa yang tercantum dalam kitab Allah dan sabda nabi insyaallah itu adalah agama yang lurus agama yang murni tapi hati-hati kadang-kadang orang di dalam menafsirkan Al-Quran sekarang di hari ini banyak Al-Quran itu yang ditafsirkan tapi melenceng artinya tidak sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah dan rasul rasulnya hati-hati sekarang ada umat yang persis orang Islam akan tetapi yang dilakukan adalah tidak sebagaimana umat Isram ini banyak termasuk di Indonesia hati-hati bahkan termasuk Isram Kejawen dan lain sebagainya yang meniadakan syariat tapi dia lebih banyak kepada apa hakikat ma'ri ma'rifat jadi mengingat Allah itu cukup mengingat jadi tidak usah sholat tidak usah puasa yang puasa hatinya batinya katanya tapi fisiknya buatan puasa sedangkan Nabi sendiri sudah memberikan contoh bagaimana caranya kita berpuas puasa jadi puasa itu juga fisik juga hati itulah yang diajarkan oleh Nabi sehingga sehingga kalau kita mengikuti firman Allah ya ayuhallatina amanut khulu fisil mikhafah falatatabi'u khutuatis saytan hai orang-orang yang beriman masuklah kamu ke dalam agama islam secara kafa secara seluruh seluruhan janganlah mengikuti langkah say saytan sebenarnya kita cukup gampang hanya mengikuti saja sudah tidak cari-cari yang lain insyaallah kita akan selamat wa mazalu dan perumpamaan alladina orang-orang yang kafaru mereka kufur nah ini yang dimaksud adalah pada ayat 170 ka mazali seperti perumpamaan alladzi orang atau yang yang iku dia berteriak atau memanggil bima kepada apa maksudnya binatang layas ma'u ia tidak mendengar illa kecuali doa panggilan wanidaan dan seru seruan nah ini perumpamaan orang-orang kufur digambarkan oleh Allah ya itu ketika diseru dipanggil nah kayak seorang pengembala yang memanggil yaitu he hewan itu hanya sekedar panggilan saja tapi dia tidak apa tidak mendengar tidak mengerti apa apa itulah orang kafir ketika diseru pada ayat Allah ya dia mendengar ya tapi akan tapi dia tidak memperhatikan tidak mengerti hanya sekedar napa panggil panggilan saja wanita wanita hanya seruansa saja kenapa karena mereka sumun mereka itu tuli ya itu tuli tuli ini berarti tidak bisa mendengar artinya secara lahir dia bisa mendengar akan tetapi mendengar ayat Allah untuk dicerna untuk dimasukkan ke dalam hati itu tidak bisa tidak bisa dia mendengar ada ayat dibajah ada keterangan ada tafsin jana mendengar tapi hatinya tidak mampu menerimanya sehingga dikatakan oleh Allah sumun dia itu tuh tuli ya yang kedua yaitu bukmun ya bisu ketika tahu kebenaran tidak bisa menyuarakan kebenaran itu tidak berani menyuarakan kebenar kebenaran itu namanya bi bisu umyun yaitu buta tidak bisa melihat ayat ayat Allah padahal ayat Allah itu sudah jelas bahkan keberadaan Allah itu sudah jelas ya setiap sesuatu yang terjadi ada itu pasti ada yang mengada mengadakan cuman kadang-kadang kalau misalnya dari orang ateis orang yang tidak percaya Tuhan ada ada orang yang tidak percaya Tuhan itu kadang-kadang begini terus siapa yang menciptakan Tuhan karena setiap sesuatu itu pasti terjadi atau ada pasti ada yang mengada mengadakan nah kalau orang demikian itu dijawab secara dalil itu biasanya tidak terima tidak terima dia harus masuk akal jawabannya kalau di dalam Quran kan sudah jelas wal awal wal akhiru iya kan yang awal yang akhir tidak ada yang awal kecuali Allah tidak ada yang akhir kecuali Allah karena ada yang membantah surga itu katanya langgang kekal berarti sama dengan Allah tidak sama kalau surga itu yang menjadikan langgang adalah Allah tapi Allah itu langgang karena keberadaan sendiri itu maka tadi ketika dengan menjawab apa orang ateis ya barangkali ada dari mana dan siapa yang menciptakan Tuhan jangan membahas Tuhan dulu tapi carilah dalil yang apa yang berakal artinya bisa diakalkan sekarang angka saja ya angka tiga itu adalah asalnya dari mana satu ditambah dua itu angka tiga terus angka dua berapa satu ditambah satu sekarang angka satu dari mana angka satu bisa tidak jawab tidak bisa kan itulah Allah ya itulah Allah jadi ketauhitan Allah itu tidak bisa digambarkan oleh manusia oleh karena itu dari situ saja sudah menjadi jawaban hati-hati dengan orang-orang ateis tidak percaya Tuhan kalau dulu di Indonesia itu adalah apa orang PKI PKI dalilnya dulu kan begini ayo silahkan minta kepada Tuhanmu diberi tanda kan ngerti loh ya tidak diberi berarti Tuhan tidak tidak ada itu kan dalil konyol disuruh minta kepada Allah ya maunya itu langsung diber diberi itu dalil yang konyol itu dulu ajaran para PKI PKI nah kembali kepada ayat ini jadi orang-orang kafir ketika terdengar ayat dijelaskan ayat inilah yasmau illa doa dalam arti hanya seruan saja yang didengarnya kenapa karena dia tuli bisu dan buta artinya tidak bisa menyerap ayat-ayat Allah itu menjadi sebuah cahaya atau hidayah itulah yang fahum maka mereka layak kilun mereka tidak mengerti dan pada akhirnya tidak memahami apa yang menjadi tujuan ayat tersebut tidak mendapatkan hidayah pada akhirnya oleh karena itu kalau di dalam Quran banyak sekali apakah apakah kamu tidak menjadikan pelajaran apakah kamu tidak berpikir dan lain sebagainya ini tujuannya apa memang agama ketika menerima sebuah apa artinya pelajaran ini perlu dihayati perlu dipahamkan dan perlu dimasukkan di dalam hati jangan hanya mengikuti hawa nafsu ketika menerima sebuah ajaran Islam lepaskanlah semuanya kita serap di dalam hati kita dan sampai akhirnya kita menemukan yang namanya pemaham pemahaman sehingga tidak sampai kita itu apa jauh dari pengerti pengertian layak kilun sehingga mereka tidak mengerti dan akhirnya menjadi orang-orang yang sesat karena tidak memahami agama atau memahami hanya sebagai sebagian dipahami separuh separuh sehingga seakan-akan ayat satu dengan yang lain itu kadang-kadang seakan-akan kayak seperti bertentang bertentangan padahal di dalam Quran ayat manapun tidak ada ayat yang bertentang pertentangan karena itu adalah yang berfirman itu adalah Allah kecuali kalau di kitab selain Quran maka ada banyak pertentang pertentangan karena itu sudah mengalami perubahan dan yang merubah adalah manusia dan akal manusia sangat terbatas kadang-kadang apa yang diucapkan sekarang besok sudah lupa itulah manusia jadi beda dengan Allah apapun yang tercantum dalam Quran tidak ada ayat yang bertentangan kalau ada orang mengatakan ayat itu bertentangan berarti orang itu belum bisa memahami antara ayat satu dengan yang lainnya karena ayat satu dengan yang lainnya ini saling mendukung tentang keterangan keterangannya berarti belum sambung itu ya belum sambung oleh karena itu di dalam penafsiran itu ada yang ditafsirkan dengan ayat-ayat Allah ada yang menggunakan dengan yaitu hadis Nabi sehingga disitu akan lengkap jelas tidak ada yang bertentang pertentangan sama sekali ya ayuhalladina amanu hai orang-orang yang beriman kulu makanlah ini bak makan sebagaimana kemarin ini sudah cuman yang disebut disini adalah orang-orang beriman kalau kemarin adalah ya ayuhan nas wahai seluruh manusia oleh karena itu disini kulu makanlah mintoi batin dari yang baik-baik tidak disebut halalan kenapa karena orang beriman itu sesungguhnya sudah tahu mana yang halal dan mana yang hal yang haram maka di dalam ayat ini tidak disebutkan halalan tapi cukup mintoi batin dari yang baik kenapa orang beriman sudah ngerti tentang halal dan khas haram kalau ayat yang dulu itu disebutkan halalan toibah karena di dalam ayat itu disebut apa ya ayuhan nah secara umum nah kalau manusia secara umum itu ada yang tidak mengerti tentang halal dan khas haram mintoi batin dari yang baik-baik nah yang baik ini pertama yaitu bergisi terus yang kedua bermanfaat bagi tubuh kita kalau tidak bermanfaat itu bagi kita bukan peibat ya kalau paling contoh ya orang itu kebanyakan gula berarti tidak boleh makan gula lebih banyak kan tentu berarti bagi mereka gula itu bukan termasuk toyi toyi bat dan banyak termasuk orang sudah yang terkena penyakit ya itu kadang-kadang ada larangan dari makan makanan kalau sudah menjadi larangan meskipun itu bergisi tapi bagi orang lain karena tidak pertentangan dengan dirinya dengan badannya itu boleh tapi bagi orang yang ada larangannya itu adalah tetap dilarang tidak boleh ini kan toibat misalnya begitu iya tapi karena bertentangan dengan tubuh kita tubuh kita tidak boleh maka jangan dimakan itu ya tadi minta toibat ma'ruzaknakum apa yang kami rezekikan kepadamu waskuru dan bersyukurlah lillahi kepada Allah ingkuntum jika kamu adalah iyahu kepadanya tak butuhun kamu menyembah ma'ruzaknakum ma'ruzaknakum apa yang kami rezekikan rezeki apapun berapapun yang diberikan oleh Allah kepada kita maka perintah Allah waskuru maka pertama adalah kita bersyukur bersyukur pertama itu dengan ujaban Al Alhamdulillah yang kedua yaitu kita menerima hati kita itu ikhlas ketika menerima rezeki Allah berapapun yang diberikan oleh Allah ini yang biasanya agak berat karena kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan kita kita cukup bersyukur lillahi kepada Allah berapapun yang diberikan oleh Allah nah syukur yang sesungguhnya ya ada syukur yang sesungguhnya yaitu apa menjalankan semua perintah perintah Allah dan menjauhi apa yang telah dilarang larangnya termasuk kalau mendapatkan rezeki kalau memang disitu ada hak fakir miskin ada hak orang lain maka keluarkanlah itu adalah bentuk syukur kepada Allah meskipun melalui yaitu harus memberikan kepada orang lain itu bentuk syukur ingkuntum jika kamu adalah iyahu kepadanya tak butuh kamu menyembah Allah kalau memang kita mengakui Allah sebagai sesembahan kita mengabdi kepada Allah kita taat kepada Allah beriman kepada Allah maka jangan pernah melupakan syukur kepada Allah terkecuali bila mana kita tidak menyembah kepada Allah itu tidak ada apa bahasa tapi tapi kalau misalnya kita menyembah kepada Allah taat kepada Allah jangan pernah lupa syukur kepada Allah karena syukur itu adalah kunci segalanya orang itu bahagia karena syukur mungkin kita bisa praktek kita ketika mendapatkan rezeki berapapun kalau kita tidak bersyukur tidak akan pernah bahagia itu betul walaupun rezeki itu cukup besar tapi kalau tidak bersyukur maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan oleh karena itu kita belajar artinya belajar mensyukuri berapapun yang diberikan oleh Allah di dalam hati kita itu tidak pernah menyesal ketika Allah memberikan mungkin menurut perhitungan kita itu sedikit itu jangan pernah menyesal karena itulah sudah cukup menurut Allah menurut Allah sudah cukup kita belajar untuk bersyukur kepada Allah insyaallah ketika kita bersyukur kepada Allah dengan sungguh-sungguh maka kebahagiaan ketenangan kita akan dapat dapatkan dan itu pasti konsep dari Allah itu pasti benar kalau kita selama ini belum mendapatkan kebahagiaan mungkin bersyukur kita sudah tapi kurang sudah tapi ku kurang maksimal oleh karena itu kita tingkatkan syukur kita kepada Allah insyaallah kebahagiaan ketenangan akan kita dapatkan yaitu dari dari Allah saya kira itu yang bisa saya sampaikan semoga kajian pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua dan marilah kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillah bersama Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum